Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang sifat Sifat Perkalian Skalar Atau perkalian dot Versus Sifat 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 Perkalian Vector Atau cross Oke Sekarang saya tulis dulu disini Ini perkalian dot Atau skalar Ini perkalian Silah Atau vektor Perkalian dot Oke ini A Dot A Sama dengan A Muklah kuadrat Sini tidak ada Sini langsung ini A cross B Sama dengan min B Kali A Dimana ini tidak berlaku hukum Komputatif Kalau A dot B A dot B Sama dengan B dot A Ini hukum komutatif berlaku Selanjutnya Selanjutnya A dot B plus C Sama dengan A dot B plus A dot C A cross B A cross B Ditambah C Sama dengan A cross B Ditambah A cross C Disini hukum distributif berlaku Demikian pula yang disini juga Jadi disini hukum Distributif Ini juga berlaku hukum Distributif Oke Jika ada M konstanta Dikali A dot B Maka bisa Disebut juga Hukum distributif M dot A dot B Atau sama dengan MA M dot B Sama dengan juga AB Dot M Sama dengan Kalau disini M A cross B B M A A cross MB A kali B M M M Sama dengan skala 0 dikali A Sama dengan 0 Sedangkan A A cross A Sama dengan 0 Jika A dot B Sama dengan 0 di mana A A dan B K A tegak lurus dengan B sama dengan 0. Sedangkan berkalian faktor, hasil dari A x B mutlak sama dengan luas jajaran genja dengan sisi A dan B. A.B lebih kiri sama dengan mutlak A x mutlak B atau panjang A x panjang dot kian yang B. Ini termasuk hukum ketidak saman. Oke, ini ketidak saman kuars. Oke, sekarang untuk berkalian faktor. Jika A x B sama dengan 0 di mana A dan B bukan faktor 0 maka A sejajar B. Seperti ini. Oke, ini adalah sifat-sifat berkalian skalar dot versus sifat-sifat berkalian faktor cross. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.